Gambannya Nasional Prabowo Gibran menyebutkan proses rekapitulasi suara Pilpres 2024 berjalan lancar. Hasil perolehan suara Prabowo Gibran tidak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei pada Februari lalu. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edy Suparno, menyebutkan TKN terus memantau proses rekapitulasi yang sedang berjalan di KPU hingga saat ini. Menurutnya hasil Pilpres saat ini sesuai dengan penghitungan cepat lembaga survei, media maupun penghitungan internal PAN. TKN Prabowo Gibran meminta semua pihak sama-sama menunggu hasil penghitungan resmi Rabu 20 Maret besok. Kami selama ini mencermati proses rekapitulasi suara yang ada di KPU RFI terkait hasil pemilihan Presiden tahun 2024 dan kami menganggap proses ini berjalan dengan cukup baik, cukup lancar. Kami melihat bahwa perolehan suara Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak jauh dari hasil quick count yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei dan media, termasuk juga hasil perhitungan kami di internal DPP Partai Yaman Nasional. Kami mencukuri bahwa pemilu berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan, tanpa ada dinamika yang besar sehingga kita sudah bisa menuntaskan hasil perhitungan suara di Pilpres ini insya Allah hari Rabu yang akan datang tanggal 20 Maret. Informasi terkini kita tanyakan langsung pada Jurnalis Kompasivi, Dian Siliotonga dari Gedung KPU RI Jakarta. Dian, untuk saat ini bagaimana dengan target hingga 20 Maret, apakah KPU dapat menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu yang saat ini tersisa 4 provinsi? Ya, ditargetkan memang akan selesai sesuai dengan tenggat waktu Juno tanggal 20 Maret 2024 besok. Tapi pada prinsipnya, jika proses rekapitulasi 38 provinsi ini seluruhnya sudah rampung, maka akan langsung dilakukan penetapan pemilu. Nah, hal ini mengacu pada prinsip efektif dan juga efisien yang disinggung oleh amanat konstitusi terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU Hasim Asari juga menyebut tadi malam dalam proses rekapitulasi bahwa hal ini berkaca pada pelaksanaan pemilu sebelumnya, tahun 2019, di mana kita ingat waktu itu KPU punya waktu sampai tanggal 22 Mei untuk menetapkan hasil pemilu, tapi karena proses rekapitulasinya sudah selesai, satu hari sebelumnya tanggal 21 Mei, maka langsung dilakukan penetapan pada hari yang sama. Nah, pemilu tahun ini juga sama pada prinsipnya seperti yang tadi saya sebutkan bahwa selesai rekapitulasi, maka akan langsung dilakukan penetapan pemilu. Nah, yang akan kita tunggu adalah apakah nantinya KPU akan selesai menghitung sisa 4 provinsi pada hari ini atau nanti akan mundur lagi menjadi hari besok. Karena seperti yang Anda sampaikan, saat ini KPU masih akan mengejar 4 provinsi yakni Jawa Barat, Papua, Papua Pegundungan, dan juga Maluku untuk dilakukan rekapitulasi. Nah, artinya sampai dengan saat ini sudah ada 34 provinsi yang rampung proses rekapitulasinya dan hasilnya adalah pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul di 32 provinsi dan juga memperoleh suara terbanyak di pemungutan suara luar negeri disusul dengan pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin yang kemudian unggul di 2 provinsi, sementara pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud sampai dengan saat ini belum unggul di provinsi manapun. Nah, untuk hari ini Juno informasinya yang akan pertama kali dijadwalkan melakukan rekapitulasi adalah provinsi Jawa Barat, kita akan cermati bersama mengingat Jawa Barat juga memiliki paling banyak atau salah satu daerah yang memiliki banyak daerah pemilihan, apakah nanti prosesnya akan cukup alot seperti proses penghitungan di tingkat provinsi, itu akan kita cermati bersama, baru nanti kemudian akan disusul dengan penghitungan suara provinsi Maluku, Papua dan juga Papua Pegunungan. Kita akan tunggu bersama karena sampai dengan saat ini kami memantau, belum melihat kedatangan dari KPU daerah Maluku, Papua dan juga Papua Pegunungan. Sementara untuk KPU Jawa Barat, nampaknya sudah tiba di gedung KPU Pusat Jakarta. Juno. Ya, Dian, mengingat kemarin bahwa masih tersisa ada 5 wilayah dan 1 PPLN wilayah Malaysia, berarti baru 2 provinsi atau 2 daerah yang telah diselesaikan sejak kemarin. Lalu saat ini ada 4 provinsi, apa saja sebenarnya kendala proses rekapitulasi ini? Ya, memang paling banyak adalah kendala-kendala di daerah, tentu saja Juno. Salah satunya adalah kendala penanganan pelanggaran, seperti yang diduga terjadi di Jawa Barat, sehingga memang proses penghitungannya cukup alot. Kita ingat Jawa Barat seharusnya dijatuhkan kemarin, tetapi sampai dengan hari kemarin juga belum bisa dilakukan rekapitulasi di tingkat nasional, karena memang diduga ada pelanggaran di teknis rekapitulasi, kemudian juga kita ingat ada dugaan TPS gemuk di sana, kemudian juga ada TPS-TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang, kemudian juga ada temuan tidak sinkron antara data C hasil dengan data C salinan, kemudian juga dengan data C rekap, dan kemudian juga ada dugaan penggelumbungan suara untuk calon legislatif. Itu kendala-kendala pelanggaran yang terjadi di daerah salah satunya Jawa Barat. Nah, selebihnya ini juga ada kendala teknis, misalnya beberapa daerah yang tidak bisa menyanggupi tiba di Jakarta atau di KPU Pusat sesuai dengan hari yang dijatuhalkan, misalnya Provinsi Maluku, Papua, dan juga Papua Pegunungan yang mestinya dijatuhalkan tiba pada kemarin malam, tapi sampai dengan hari ini juga belum tiba di gedung KPU Jakarta Pusat. Nah, jadi kita cermati, pantau, dan kawal bersama proses rekapitulasi menuju final, karena ini sebentar lagi akan jelang penetapan hasil pemilu 2024, Juno, tentu hasilnya akan sangat ditunggu oleh masyarakat, karena nantinya apapun hasil yang akan ditetapkan oleh KPU ini akan menjawab masa depan Indonesia selama 5 tahun ke depan. Kita nantikan, tengkat waktu 2 hari lagi hingga 20 Maret sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Pemilu terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Terima kasih, Jurnalus Kompas TV, Dian Sili Tonga dari Gedung KPU RI Jakarta.